Oke, semuanya udah selesai, udah mau makan langsung. Ini ada, apa ini? Cumi. Ini buritanya, guys. Maaf ya, agak berisik, soalnya pilih-pilih di dalam ini. Tuh, buritanya. Kulapak sekali, guys. Kalian lihat hanggak baku itu. Kita cobain ininya dulu. Baby buritanya. Yang dipakar lama tak serang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 급sak, bro. Mbak. - Mbak. Marah. ini masih banyak telur gulung terus apa ini apa tadi ini leker 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 ini tadi ayam mupin ipin kalau kata beliau terus ini masih ada siput-siputan lagi masih ada bakar-bakaran apa lagi nih kayaknya sih kita enaknya sih nyobain ini dulu ya karena ada yang pengen banget sama ayam mupin ipin ayam mupin ipin ayam mupin ipin guys ayam ayo sambalnya dikit ya sambalnya dari Malaysia langsung nih Malaysia kayaknya sambalnya kebikiran nggak sih buat orang kayak kita suka pedas gue lagi bikin shot dulu nggak papa kita pinggirin dulu karena terlalu banyak kita cobain terlalu dong biar aku oh iya sambalnya aduh Oke ini enak ayam upin ipin upin ipin ayam ini yang kita kasih cabai yang pedas berarti ya Oke ini ukurannya gede banget loh lebih dari sayap pada umumnya yang jelasnya Wow juga ya guys yang gua gigit tulangnya bukan lagi hahaha gue bingung mau tidak harus di Terima kasih next ada apa lagi next next waduh ini apa ini baby squid kali ini ya nggak tahu tanya yang mau tanya saya ini kita coba sih pengen nyobain keluar bulung oke kalau gua sih ini aja nih coba kita coba sekali saya suap aja gimana enak kan enak 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 ya harus berusaha dah hahaha kayak telur gulung ayam berkokok dan telur jadilah salah dua telur gulung gulung di telur-gulung senjata kain pak emang ya telur gulung abang-abang sama bikin sendiri tuh lebih enak telur gulung abang-abang bukan itu bukan itu karena magic itu karena sihir dari abang-abang coba indomie buatan sendiri sama warkop enakan mana ya udah pada sama-sama indomie buatnya sama kan ya udah aku nyoba yang bawahnya enak yang yang masih non gigit enak dibanding sama yang cumi tadi yang squid tadi cuminya lebih empuk tadi kepala cumi ini ratingnya untuk telur gulung 8,5 aku dong belum nyobain telur lugungnya emang apa sih enggak boleh sombong amat lugung jadi ini makanan-makanan yang ada di pasar lama tangrenggang jadi intinya gua butuh isu nih ini udah habis bukan tai can tai can sate kulit tai can oh my god hmm kayak kulit ayam wih tukang roti jaman dulu tukang raz reaction tan Curator iya kalo gak jarang ada kulit yang keras bodoh aman Sambal buat itu? Sambal? Sambal buat bakar. Enak. Nah next, apalagi nih yang... Kayaknya yang bakar-bakaran tadi bukan ini doang deh, masih ada lagi deh. Tadi kan kita menu-nya beda-beda. Nah next, next round ini apa ini? Ini saya tuh. Next round. Ini kayaknya asik sih, bumbunya banyak. Ini bumbu... Ini kayaknya kuning telur. Itu cheese. Oh, cheese, iya. Cheese. Ini ya udah. Ini mayo nase. Ini bebeki ya. Ini bebeki. Ini bebeki. Ini bebeki. Ini saus sambal. Ini gurita bukan dimusiasi guys. Cumi. Cumi itu? Aduh. Cumi sama gurita bedanya? Beda dong. Kalau cumi, badannya itu, palanya bulet. Eh, cumi palanya segitiga. Boong. Yang bener. Cumi. Keras utang. Kayaknya ini bukan pesanan kita deh. Ini pesanan kalian. Duh. Tadi kan lu bilang wakum cumi. Cumi? Sama baby squid. Pasang di hatu, kan pesan dia? Ya. Ma. Aku yang ini. Ini pesanan. Gue. ayo kita tuangin tuangin dulu beberapa menit kemudian pakai mayonaise kalau aku sih cukup pakai mayonaise aja ya kayak gini pakai mayonaise kayaknya lebih enak makanya kalau pakai sambal kalau pakai manis kalau kurang sebet harus sampai yang pedas bagaimanapun ya berlama-lama kemudian oke guys ini tadi tadi maghrib kita jeda dulu ya jadi kita lanjutin makannya sebenarnya ini saya bingung juga waktu udah mepet makanan masih banyak tapi untuk tadi harganya dua pisis gini Rp25.000 tapi untuk kelasnya yang kalau menurut gua yang paling recommended tuh yang sayap Upin Ipin iya kenapa sih kak yang satu Upin Ipin kok recommended banget sih kayak sambalnya tuh manis aseng gitu jadi berpado gitu enak banget enak banget kalau dari Cici Dita apa sih yang recommended banget di Pasar Lama Tanggerang ini kalau di Pasar Lama Tanggerang kalian wajib banget beli sayap Upin Ipin pancake-nya seru ini nih atau menit juga ya minumannya minumannya anas modus anas moti enak banget tapi kalau misalkan kayak buritanya ini enggak enoknya ayamnya enok ini ayamnya berapa tuh dari 10 tuh ratingnya 6,5 oh no lumayan lah guys ya ya 6,5 kita cobain lagi ya nah nah i believe i can fly i believe i can touch the sky i believe i can touch the sky i believe i can touch the sky i coklat matcha kayaknya ya i i i ada matcha juga ini tiramisu ini tiramisu aku mocha bene ya tiramisu 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 wow 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 se rio samsi gimana rasanya gimana gimana enak banget langsung rumer di mulut gila apa ya kurut banget gitu ya dari tekstur juga liatnya kenyakanya lembut gitu ya coba dong yang pancake nya kak aku penasaran gimana rasa yang pancake dia gak pelit banget sih soal topping dia gak pelit padahal harganya cuma sepuluh ribu gila macanya enak banget tapi gak kalah saing sama yang dimoleh-moleh itu berarti ya gak kalah sama yang ini pastetisnya tuh gak terlalu enak gitu loh gak enak sama sekali nanti kita cobain yang coklat 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 aduh kayaknya lumer di mulut banget nih yang coklat nih lihat nih coklatnya gak pelit banget ini enak banget enak banget ini buat kasih selurai enam enam japanes pelafinya tu berapa sih kalo bisa rating banget yang mana tuh yang tadi yang tadi yang benar-benar gini nih ya ya 10 10 10 10 yang paling recommended tuh beli ini berarti ya apa eh sako ya Japanese pancake ya selain deh just like that lah pokoknya next ini rasa kacang merah uh rasa kacang merah kalau dulu jemput kenapa nih ada apa nih kok ini enak sih enak-enak baru pertama kali nyobain ini enak-enak banget enak oke guys gue udah capek banget astaga Tuhan parah sih kita kelilingnya tadi ya udah kita baru keliling setengah itu kita belum sampai puluh bahkan kita belum nyentuh 50% aja udah banyak banget ya udah banyak banget kita telat masih datang masih aku gitu aja dulu seruan jalan-jalan kita review makanan-makanan yang di pasar Tangerang jangan lupa like comment and subscribe karena subscribe itu free okay thank you